Kooperasi simpan pinjam ternyata bisa digunakan sebagai sumber pendanaan usaha masyarakat Kiprah Submariah. Lewat kooperasi mitra mandiri yang digerakannya ternyata terbukti mampu mendanai usaha ratusan warga ekonomi lemah di Tangerang. Usaha kecil menengah jadi pintu kemandirian bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satunya Jaya Hartono. Ia merintis tambak lele bersama kelompok wira usahanya sejak 2010. Saya sempat terpeleset waktu masih remaja, kena korban narkoba ya, sampai berbau jeruji besi lah. Nah akhirnya bagaimana saya untuk membangkitkan itu, saya membuat kesibukan sendiri membentuk usaha seperti ini. Sayang budidaya lele-nya gagal. Beruntung ada orang yang membimbingnya sejak 2013. Sekarang, kolam-kolamnya pun bisa menghasilkan 100 ribu ekor ikan lele per bulan. Hasilnya pas sedikit 10 juta rupiah ada di tangan. Kisah serupa juga dirasakan oleh Sahana. Sebelumnya ia berbisnis buku asongan. Sampai kemudian seseorang memimbingnya berbisnis kripik pisang. Terus sama Busuk Maria, diajak ketemu sama pengrajin kripik pisang untuk belajar. Awalnya saya belajar, terus setelah itu cocok karena gak ada kendala dari cuaca. Hujan, panas itu gak ada masalah. Akhirnya kita jalanin. Sekarang udah hampir 2 tahun. Adalah Suk Maria, sosok dibalik kisah-kisah ini. Demi mengangkat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, Suk Maria mendirikan kooperasi pada tahun 2009. Pelajaran yang saya dapatkan pas ngajar itu banyak anak-anak tetangga saya, lingkungan saya, kelas 2 SMP sudah menikah, berhenti sekolah. Itu membuat saya sedih kok bisa begini. Akhirnya barulah dari perjalanan itu, kepikiran buat bikin pemberdayaan. Bermula dari 20 anggota dengan modal uang kas 5 juta rupiah saja, Sang Sri Kandi Kooperasi tak sebatas menjalankan kegiatan simpan pinjam. Ia membina rintisan wira usaha agar masyarakat lebih mandiri. Kini anggota kooperasi berjumlah 220 anggota yang mandiri dengan usahanya. Mereka tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang. Suk Maria juga membangun rumah baca di rumahnya. Kini anggota kooperasi yang usahanya telah maju, ia dorong untuk menambah permodalan ke bank. Ia pun tetap mendampingi mereka. 10 tahun berlalu, Suk Maria telah membuktikan, ekonomi kerakyatan bukan sekedar slogan. Masyarakat bisa diberdayakan membangun kemandirian. Nima Delandra, Yohanes Yanwadi, melaporkan Untuknet.